Sejak beberapa waktu lalu, sudah banyak pemberitaan mengenai target Indonesia untuk memiliki perusahaan terintegrasi di bidang pertahanan dan memperkuat posisi Indonesia di industri pertahanan dunia. Cara untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan membentuk sebuah inisiasi holding BUMN yang terdiri dari 5 perusahaan di bidang terkait, bernama Defend ID. Ada pun 5 perusahaan yang dimaksud terdiri dari Dirgantara Indonesia yang mewakili platform udara. PT Pindad yang mewakili platform darat, alat berat, senjata, dan amunisi. PT Pal Indonesia yang bergerak di bidang platform laut, lain industri di bidang sistem elektronik, dan dahana dari bidang berenergi tinggi yang terkenal akan produk bahan peledak. 20 April 2022, entitas dari Defend ID akhirnya telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sama seperti tujuan di awal, target dari didirikannya lembaga ini adalah untuk membuat industri pertahanan Indonesia masuk dalam jajaran 50 besar industri pertahanan dunia. Bukan saja peresmian entitas Defend ID, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan peresmian salah satu fasilitas berupa pusat industri untuk mewujudkan tujuan dalam memperkuat posisi Indonesia di industri pertahanan dunia. Yakni berupa pusat industri sekaligus pabrik peledak atau Elemental Detonator milik dahana. Yang istimewa tidak hanya menjadi pabrik peledak terintegrasi pertama di Indonesia, namun fasilitas ini digadang-gadang sebagai pabrik bahan peledak terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara. Mengutip keterangan resmi dahana disebutkan bahwa proyek pembangunan pabrik peledak terbesar di Asia ini sebenarnya sudah dijajaki sejak tahun 2018. Dengan menggandeng perusahaan terkait asal Korea Selatan, yakni Hanwa Corporation selaku pihak yang memasak peralatan Detonator Elemental. Pembangunan pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat ini memulai tahap groundbreaking pada tahun 2019, dan prosesnya sendiri berjalan sesuai dengan target, di mana kala itu diharapkan dapat mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2022. Dalam rancangannya, pabrik peledak ini ke depannya ditargetkan akan mampu memproduksi Elemental Detonator dengan kapasitas hingga 8 juta unit per tahun. Sebagai informasi, selain banyak digunakan di bidang pertahanan untuk industri militer, Elemental Detonator merupakan salah satu bahan utama peledak yang terdiri dari high explosive serta mengandung delay element untuk mengatur waktu tunda detonator yang banyak digunakan di industri pertambangan, kuari, dan konstruksi. Disebutkan jika nilai investasi Hanwa pada pembangunan fasilitas ini mencapai angka 13,62 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 199 miliar rupiah. Saat peresmian fasilitas dilakukan, Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana menyebut jika keberadaan pabrik Elemental Detonator ini merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian bahan peledak dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan akan impor terutama pada sektor initiating device. Selain itu, keberadaan fasilitas ini dinilai dapat membuat Indonesia berhemat devisa negara hingga mencapai puluhan miliar per tahunnya. Di saat bersamaan, selain pembangunan pabrik peledak Elemental Detonator yang telah rampung ini, Dahana juga disebut sedang mengakselerasi kemampuan dalam membangun pabrik bahan baku peledak lain berupa amonium nitrat di Puntang, yang menyiapkan pabrik propelan di lokasi yang sama di Subang, serta ragam inisiasi lain dalam rangka mendukung kemandirian bahan peledak di Indonesia. Terima kasih telah menonton!